Hujan gede Anunarajang, Lelewak Sumedang, Ngabalukarkun, TPT atau Tembok Panahan Tane Ambrol tepi kantung natihang listrik hiji rempag Turta ngehalangan jalan raya Wado, Kabupaten Sumedang Hadena naliga kejadian patah limarga di Eta Lelewak Tente Pati Geget Lantaran hujan gede ngecerak di Eta Jalan Hujan gede Anunarajang, Kabupaten Sumedang, Ngabalukarkun, TPT atau Tembok Panahan Tebing hiji ambro anuantuk natihang listrik hiji rempag ke Jalan Raya Wado, Kabupaten Sumedang Lianti tihang listrik anu rempag ke Jalan Raya Wado, Kabupaten Sumedang Eta hujan gede nge lantaran ken musibah caah ke Paimahan warga Bukituna patah limarga gede kungsi kateg alatan jalan haka gem caah Tim BPPD Sumedang ngeberakan ngerasa bangga memel seru runtuk tanah anu kasar cihujan ke Jalan Raya Bangnak itu jumlah nakawilang Raya bari hujan masih ngecerak semua bisa dibeberes kupa kekas manual Baik terkait penanganan longsor ini kami dari BPPT Kabupaten Sumedang Bekerja sama dengan BNI Mori dan unsur musika juga masyarakat desa Sukapura Berupaya untuk membersihkan material longsor yang menutup seluruh badan jalan Dan sekarang kita mencoba membuka satu lajur agar bisa dilewati, dilalui oleh kendaraan dari kedua arah Sampai kapan keperkiraan Pak? Dikarenakan material orang yang sekarang menutup jalan itu rupa kebatuan dan material dari PPT yang jebong Sehingga kami petugas tidak bisa melaksanakan penanganan ini dengan manual atau alat seadanya Dan kami dari BPPT ataupun dari Polkopimcam Kecamatan Wado sendiri menunggu bantuan alat berat dari Kabupaten Dinam prona petugas kepolisian tipe Sek Wado ngelarapkan buka tutup jalur patah limarga di Eta Lelowak Keringungkulan macet Pihak Polkopimcam langsung nyorang koordinasi Jengpihak PLN serta pamerentah Kabupaten Sumedang lebah ngungkul aneta musibah Pihak namiharep dikeperkenan alat berat, dumih prak-perakan memeresnya terbisa dipaju makepa kekas manual Ini kejadian ini disebabkan yang pertama karena adanya hujan yang cukup deras gitu ya Sehingga menyebabkan ini PPT ini menjadi jebol gitu ya Ditambah juga dengan adanya tiang listrik yang kumbang yaitu yang mengarah ke jalan Sehingga ini dapat memperparah keadaan dengan jebolnya TPP tadi Si material ini menjadi turun masuk ke jalan dan otomatis juga air juga jebol ke jalan-jalan Nah ini akhirnya material-material ini menutupi jalan seputar jembatan di wilayah Besa Somapura Kukituna Sakuna Warga Nunggalalarka Eta Jalur di Perdih, Lewi, Iat, Nalebah, Netenan Jalan Lantaran meruntuk Tanah Uruk Masih Mapaisan Eta Jalan Diki Guntara, Bandung TV